Pedang pelangi jilid sembilan. Cigiyok mengiakan dengan lirih, kemudian pelan-pelan namun dengan susah payah dia bangkit berdiri dari atas tanah. Sampai di situ, Huan Chu Im segera berlagak menunjukkan sikap di luar dugaan, cepat tanyanya. Empek Hei Hei sebenarnya apa yang telah terjadi? Hei Hei Im Hang mengelus jenggotnya sambil tersenyum, sahutnya. Sudah pasti ada orang telah merobohkan Cigiyok kemudian mencatut namanya untuk melakukan tujuannya. Menyusul kemudian, sambil mengulapkan tangannya kepada Cigiyok dia melanjutkan. Sekarang kau boleh pergi beristirahat. Terima kasih Po Chu, Buddha akan mohon diri lebih dulu. Sepeninggal dayang itu, Huan Chu Im kembali bertanya dengan berlagak seakan-akan tidak mengerti. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Keponakanku, kau masih muda dan belum berpengalaman Hei Hei Im Hang tersenyum, kau tak akan memahami persoalan yang terjadi dalam dunia persilatan setelah bangkit berdiri. Ia melanjutkan, waktu sudah siang, silakan Hyantit pergi beristirahat. Kemudian dia melangkah keluar dari ruangan. Huan Chu Im menghantar rempeknya sampai di depan pintu sebelum kembali ke dalam kamar tidurnya, kemudian sambil membawa lilin dia mendekati pintu kamar dan mendorongnya. Mendadak terasa segulung angin lembut berhembus lewat yang memadamkan lentera di tangannya. Sudah berapa tahun Huan Chu Im berlatih tenaga dalam, tentu saja dia pun bisa membedakan kalau desingan angin lembut itu bukan hembusan angin biasa, melainkan, angin pukulan yang dilancarkan oleh seseorang dengan tenaga dalam sempurna, agaknya dia sengaja melepaskan pukulan dengan amat ringan hingga orang akan menganggap angin biasa yang sedang berhembus. Satu ingatan cepat melintas di dalam benaknya cepat dia mundur setengah langkah kemudian bentaknya dengan suara dalam, siapa di situ? Sebetulnya dia mempunyai kemampuan untuk melihat dalam kegelapan, tapi berhubung lentera padam secara tiba-tiba, keadaan mana ibarat seseorang yang masuk ke ruang gelap dari tempat yang terang, untuk sesaat sorot matanya belum mampu menyesuaikan diri, itulah sebabnya dia pun tak. Dapat melihat jelas bayangan tubuh lawan tiba-tiba dari dalam ruangan terdengar seseorang menjawab dengan suara lirih, muridku, gurumu yang ada di sini. Huan Chu Im dapat menangkap kalau suara itu memang suara gurunya kejut dan girang dia lantas berseru. Oh oh suhau rupanya. Buru-buru dia masuk ke dalam kamar dan siap mengambil api untuk memasang lentera. Jurid Ko Ai cepat berbisik lirih. Muridku, jangan memasang lentera, lebih baik kita berbicara dalam keadaan begini saja, daripada menarik perhatian orang. Baik. Huan Chu Im mengiakan dan meletakkan kembali tempat lilin tersebut ke atas meja. Sementara itu, sorot matanya telah berhasil menyesuaikan diri dengan keadaan betul juga ia jumpai gurunya duduk di sebuah kursi dekat jendela, maka dia pun maju menghampirinya. Jurid Ko Ai menunjuk ke arah sebuah kursi di sisinya kemudian berkata lagi, muridku, kau pun duduklah di sana aku hendak menanyakan sesuatu kepadamu. Setelah duduk, Huan Chu Im baru bertanya, apa yang hendak suhu tanyakan? Yang ingin ku tanyakan adalah sebabmu sabab dari kematian lokoankah. Dengan perasaan terkejut bercampur keheranan, Huan Chu Im mengangkat kepalanya sambil mengawasi gurunya, kemudian katanya. Lokoankah benar-benar mati karena serangan angin duduk malam itu dia kelewat banyak minum arak sehingga. Muntah-muntah terus sepanjang malam, akhirnya dia menghembuskan napas penghabisan. Muntah-muntah hebat mencorong sinar aneh dari balik mati jurid Ko Ai, coba kau jelaskan kembali keadaan yang kau jumpai pada waktu itu, kalau bisa jangan sampai ada yang tertinggal. Secara ringkas Huan Chu Im lantas menceritakan bagaimana pada malam itu dia sudah tertidur, bagaimana Ji Giok datang mengetuk pintu dan memanggilnya kemudian ketika ia tiba di tempat kejadian, lokoankah sudah tak mampu berbicara lagi. Kemudian Ji Giok memberitahukan kepadanya secara diam-diam bahwa lokoankah telah meninggalkan pesan agar secepatnya dia berangkat ke kota Kim Leng untuk mencari Seng Biantong, Cong Piao Tau dari perusahaan ekspedisi Seng Ki Piao Kiok. Ketika selesai mendengarkan penuturan tersebut, jurid Ko Ai lantas berkata, apakah Ji Giok telah menyampaikan pula rahasia tersebut kepada Ciu Cong Koan? Tidak justru gara-gara peristiwa ini, Ji Giok disekap oleh Ciu Cong Koan bahkan dihajar sampai babak belur seluruh tubuhnya. Ehem, kalau begitu dugaanku memang tidak meleset kegumam jurid Ko Ai sambil merabah cambangnya yang pendek. Sekarang, coba kau terangkan lagi kepadaku apa yang pernah kau lihat, pernah kau dengar atau orang yang pernah kau jumpai dan peristiwa yang pernah kau alami, setelah kau bersama lokoankah tiba dalam benteng keluarga Hei E ini, jangan sampai ada yang ketinggalan. Huan Ju Im yang mendengar permintaan tersebut diam-diam merasa keheranan, tapi secara ringakas dia lantas menceritakan bagaimana pengalamannya semenjak tiba di benteng keluarga Hei E, bagaimana Ciu Cong Koan menjamu. Mereka berdua, bagaimana lokoankah dan Ciu Cong Koan berbicara amat asyik. Tampaknya jurid Ko Ai sangat memperhatikan hal ini, dia lantas bertanya, apa saja yang telah mereka bicarakan? Masih ingatkah kau? I Huan Ciu Im berpikir sebentar kemudian secara ringkas menerangkan materi pembicaraan kedua orang itu. Menyusul kemudian ia pun bercerita setelah kedatangan Hie Im Hang dari luar kota, bagaimana lokoankah berulang kali berpesan kepadanya agar setelah bertemu dengan Mpek Hei E, dia harus mengatakan hendak pergi ke Kim Leng, dan bagaimana Mpek Hei E menyatakan persetujuannya. Kemudian bagaimana dalam pembicaraan tersebut berhubung kedatangan Ching Im Totiang dari Godli Pai, dia dan lokoankah mohon diri, lalu bagaimana di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang centeng yang ternyata mirip sekali dengan wajah Oh Losu, seorang tetangga mereka di masa lalu. Setelah lokoankah mengajukan berapa pertanyaan, orang itu pun dilepaskan, tapi sekembalinya ke gedung timur, lokoankah seperti dibebani oleh banyak masalah yang pelik, dan pada malam itulah dia terserang angin duduk sehingga tewas. Judit Khoai mengepal sepasang tangannya kencang-kencang, perasaan gemas dan benci terlihat jelas di wajahnya, tiba-tiba dia bertanya lagi. Bagaimana kau bisa tahu kalau Ji Giok telah disiksa dan dihajar oleh Ciu Chong Koan? I Ho An Chu In pun menceritakan kembali kisahnya bagaimana Ji Giok diganti Ciu Giok setelah kematian lokoankah, bagaimana ia mendengar pembicaraan Ciu Giok dengan seseorang yang menjanjikan gerakan pada bagaimana dia mengikuti mereka karena terdorong rasa ingin tahunya, bagaimana menyaksikan Ki Yang Chu Tin bertarung melawan So Hon Sim, bagaimana dia menghajar mundur So Hon Sim dan menyelamatkan Ciu Giok. Di antara sekian banyak pengalamannya, cuma kisah pengobatannya atas tubuh Ciu Giok yang ditelanjangi untuk menghisap jarum-jarum dari dalam tubuhnya tetap dirahasiakan. Setelah itu, dia pun bercerita bagaimana pada pertama malam tadi Ciu Giok mengajaknya pergi menolong Ciu Giok bagaimana ia menghantar Ciu Giok ke kuil Cu Im dan bagaimana pengurus Kim datang mencari Ciu Giok dan diketahui ada orang telah mencatut dirinya. Seusai mendengarkan semua penuturan tadi, Judit Kho Ai mendengus dingin dan berkata nampaknya si bajingan tua itu benar-benar mempunyai rencana busuk tertentu. Suhu, apa yang kau maksudkan? Ah ah ah, tidak apa-apa. Kalau ku dengar dari penuturanmu, tampaknya belakangan ini sudah terjadi banyak peristiwa itu tiada sangkut pautnya denganmu. Beruntung sekali di saat kau sedang menolong Ciu Giok, ada orang yang sedang menyamar sebagai Ciu Giok hingga tanggung jawabmu dapat dialihkan ke atas punda orang lain. Lain kali lebih baik kau jangan pergi malam, juga tidak usah membicarakan kejadian tersebut kepada orang lain. Sekarang aku sudah menyanggupi tawaran Heapocu untuk menjadi kepala pelatih, bila ada urusan, aku akan datang memberitahukan kepadamu. Aku harap kau jangan bertindak secara sembarangan, hingga menimbulkan kecurigaan Heapocu atas dirimu, mengerti? Tecu mengerti Huan Cu Im mengangguk. Tapi kemudian ia mendongakan kepalanya secara tiba-tiba dan melanjutkan. Suhu, benarkah kau orang tua hendak menjabat sebagai ketua pelatih dari benteng keluarga Heapocu? Sudah barang tentu jurid Koi dapat menangkap nada suara dari muridnya itu, dia tersenyum. Muridku, kau akan mengetahui sendiri di kemudian hari, eh em em, sekarang aku hendak pergi dulu. Ia bangkit berdiri dan beranjak keluar dari situ. Sementara itu, suasana dalam kamar bakah Heapocu terang-benderang bermandikan cahaya, dua orang daya yang berbaju ringkas warna hijau yang menyoren golok berdiri tak bergerak di depan pintu ruangan, penjagaan dilakukan sangat ketat. Dalam kamar bakah itu ada dua orang daya yang berbaju hijau, seperti dua kuntum bunga yang indah sedang sibuk melayani majikannya. Orang yang duduk di ruang tengah tak lain adalah Seng Po Chu, He Em Hong. Di kursi sebelah kirinya duduk seorang tojin berjenggot hitam dan berjubah warna hijau, usianya lebih, 50 tahun kurang dia tak lain adalah Ching Im To Tiang. Ketua Go Bi Pei yang dijabatnya belum sampai 10 tahun. Di sisi Ching Im To Tiang duduklah si burung berkepala sembilan sohon simb yang berwajah dingin menyeramkan. Di samping kanan He Em Po Chu duduk seorang kakek berjubah hijau yang berwajah merah dan penuh cambang, usianya 60 tahunan. Dia adalah dewa berwajah merah Lu Siu Tong, seorang tokoh dari Go Bi Pei yang kalau dihitung-hitung masih termasuk kakak seperguruan Ching Im To Tiang. Di sampingnya lagi adalah pek ikan berbulu emas Kiang Cutin, si bintang kilati Hawan Tong dan murid Lu Siu Tong yang bernama Lu Siu. Beberapa orang tamu yang hadir sekarang hampir semuanya adalah orang-orang Go Bi Pei. Tiba-tiba terdengar He Em Hong berkata sambil tertawa nyaring. Aku merasa amat bersyukur di samping setelah peroleh janji dari Toti yang atas kerjasama kalian dengan pihak kami mulai sekarang kita semua adalah orang sendiri buat apa Toti yang mesti berlaku Sungkan Ching Im Toti yang manggut-manggut. Pecu seorang yang jujur, terbuka, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan termasukur di seantro jagad, bila kau dapat menjadi seorang Beng Cu, itulah rejeki untuk segenap umat persilatan tentu saja pintu sekalian bersedia mendukungmu. Aku rasa tiba-tiba Lu Siu Tong menyela, dalam urusan ini Chiang Bun Jin harus berunding dulu dengan Ketua Hoa Sampai serta Giok Ching Tuti yang dari Butong Pei Andai kata tiga partai bisa bersatu dalam pendirian dan bersama-sama mendukungnya Nisca kita akan memperoleh kelancaran dan kesuksesan dalam pertemuan besar di Bukit Hang San pada bulan Tiong Chiu nanti. Perkataan Su Heng memang tepat sekali kembali Ching Im Toti yang manggut-manggut. Kalau begitu Siu Te putuskan akan berangkat ke Kim Leng besok juga, aku tahu Saudara Siang, Ketua Hoa San San, berada di kota Kim Leng saat ini, dia berdiam di perusahaan Seng Ki Piao Kiok, selesai berunding dengannya aku baru punya rencana untuk mengunjung Butong San. Wah, kalau begitu Siu Te akan merepotkan Tu Heng saja buru-buru Hei Im Hang menjura. Kiang Sute, Huan Sute, kalian pun boleh turut Chiang Bun Jim pergi ke kota Kim Leng kata Lu Siu Tong kemudian kepada Kiang Cutin sedangkan aku sendiri mempunyai hubungan persahabatan selama puluhan tahun dengan Hong. Toti yang dari perguruan Pahit Kua, aku pikir akan sekalian pergi menengoknya, mungkin berapa hari lebih lambat baru akan kembali ke rumah. Kian Cutin segera bangkit berdiri sambil mengiakan. Sampai di sini, Hei Im Hang baru berkata lagi tertawa terbahak-bahak. Sungguh tak kunyana Lu Loko menunjukkan keseriusan dalam hal ini, haaah, 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 hitung-hitung tidak sia-sia aku bersahabat dengan Lu Loko, lalu Siu Tong ikut tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Pocu mempunyai nama dan kedudukan yang sangat terhormat dalam dunia persilatan, memang sudah sewajarnya bila kau memperoleh kedudukan tinggi, sedangkan Siaw Teh tidak lebih hanya mengiringi saja. Sementara itu Ching Im Toti yang telah bangkit berdiri setelah memberi hormat katanya. Pocu, bila kau tidak mempunyai pendapat lain, pintu ingin mohon diri lebih dulu, apalagi malam sudah larut. Dengan berdirinya Tosu itu, maka Lu Siu Teng sekalian pun turut bangkit berdiri cepat-cepat Hei Im Hang bangkit berdiri pula seraya memberi hormat. Tuheng sekalian memang seharusnya segera pergi beristirahat Soh Chong Kuan, wakililah aku untuk menghantar Ching Im Toti yang dan Lu Loko sekalian beristirahat di gedung tamu agung. Si burung berkepala sembilan Soh Chong Sim mengiakan, dia maju ke depan dan mendampingi Ching Im Toti yang sekalian beranjak keluar dari kamar baka. Hei Im Hang menghantar sendiri tamu-tamunya sampai di depan pintu kamar baka sebelum balik kembali ke dalam. Baru saja ia duduk si banga wabu-abu Jin Siu dan si golok pemutusnya Wat Tui Tui sudah muncul di depan pintu sambil menyapa pocu. Hei Im Hang mengangkat kepalanya dan tersenyum, Saudara Jin, Saudara Tu, silahkan duduk bagaimanakah? Pendapat kalian berdua atas kasus jurid koai tadi? Jin Siu dan Tui Tui segera mengambil tempat duduk. Setelah memberi hormat, Jin Siu baru menjawab. Atas pertanyaan pocu, hamba memang hendak melaporkan satu masalah kepada pocu. Silahkan diutarakan Saudara Jin. Hamba rasa ilmu silat yang dimiliki jurid koai sangat hebat, namun kenyataan tiada seorang manusia pun yang mengenali namanya, aku rasa hal ini sangat luar biasa. Jadi maksud Saudara Jin, dia memang sengaja berganti nama sebelum datang kemaritanya Hei Im Hang sambil mengelus jenggotnya dan tertawa. Hamba memang berpendapat demikian Hei Im Hang segera tertawa terbahak dua. Haa, 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 aku selalu memakai orang berdasarkan bakat yang dimilikinya biarpun dia mempunyai tujuan tertentu, aku pun tak akan ambil peduli. Merah padam selembar wajah Jin Siu, buru-buru dia menundukan kepalanya sambil berkata lagi. Pocu memiliki ilmu silat yang sangat hebat tentu saja kau tak akan takut terhadap siasat busuk orang lain, Hamba tak lebih hanya mengungkapkan hal tersebut agar bisa dibahas bersama dengan Pocu. Hei Im Hang tertawa ramah. Aku tahu kalian berdua adalah orang kepercayaanku, tak usah khawatir, dalam hal ini aku sudah mempunyai rencana tertentu. Baru saja ia berkata sampai di situ, mendadak dari luar pintu terdengar seseorang berseru. Lapor Pocu, Sukok Piau dan Beco Anggi mohon bertemu, suruh mereka masuk. Tak lama kemudian dua orang lelaki berbaju hitam telah masuk ke dalam setelah menjurah katanya. Hamba San Kok Piau dan Beco Anggi menjumpai Pocu. Hei Im Hang segera mengulapkan tangannya, kemudian sambil tersenyum ia berkata, Apakah kalian berdua sudah menemukan tempat tinggalnya? San Kok Piau seorang lelaki berwajah putih berperawakan sedang segera maju menjurah, kemudian jawabnya. Lapor Pocu, hamba menyesal sekali tak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tampaknya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan, Kecepatannya luar biasa, biarpun hamba berdua telah mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki, Namun setelah mengejar sejauh satu li, jarak kami makin lama semakin bertambah jauh, Dengan jelas kami saksikan dia masuk ke dalam sebuah hutan, Tapi ketika hamba berdua menyusul sampai di situ, bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas, Kami pun melakukan pencarian di seputar sana, namun gagal menemukan jejak orang itu, Terpaksa kami datang menunggu hukuman dari Pocu. Ternyata kedua orang itu tak lain adalah dua orang yang menguntil Juit Khoai tadi. Hei Im Hang yang mendapat laporan tersebut segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Kalian berdua, yang satu mendapat julukan Chow Seng Hwi, terbang di atas rumput, Dan yang lain disebut Tianse, Kuda Langit, Sesungguhnya merupakan dua orang busu dalam benteng keluarga Hei E yang memiliki ilmu meringankan tubuh paling tinggi, Tak nyana kalian telah berjumpa dengan jago lihai pada malam ini. Pucat pias wajah Sang Kok Piau dan Be Chuan Gi setelah mendengar perkataan ini, Buru-buru dia membungkukan badannya memberi hormat sambil berseru, Hamba memang pantas mati, Hei Im Hang tertawa cepat dia menyambung. Untung saja dia adalah ketua pelatih sendiri, Jadi kalah dengan ketua pelatih sendiri bukan termasuk peristiwa yang memalukan, Sekarang kalian boleh pergi beristirahat dengan tenang. Bagaikan dibebaskan dari hukuman yang berat, Sang Kok Piau dan Be Chuan Gi segera membungkukan badannya dan memberi hormat berulang kali. Terima kasih pocu, terima kasih pocu. Sambil membalikan badan, mereka segera mengundurkan diri dari situ. Menyusul kemudian tampak bayangan manusia berkelebat lewat, Tanpa menimbulkan sedikit suara pursi burung berkepala, Sembilan Sohon Sim telah menerobos masuk ke dalam ruangan. Jin Siu dan Tui Thui serentak bangkit berdiri seraya menyapa, Soh Chong Koan. Cukup ditingjau dari sikap hormat kedua orang itu terhadap Sohon Sim, Bisa diduga betapa tingginya kedudukan si burung berkepala sembilan dalam benteng keluarga Hei E. Sohon Sim hanya senyum tak senyum sambil manggut-manggut ke arah kedua orang itu, Kemudian katanya, kalian boleh duduk kembali. Hei E. Im Hang pun sudah menengok ke arah Sohon Sim sambil bertanya, Soh Chong Koan, apakah kau ada urusan? Ya, ada. Senyuman di atas wajah Sohon Sim telah lenyap tak berbekas, Pelan-pelan dia maju ke depan dan duduk di kursi sebelah kanan Pocu, Kemudian katanya sambil mendongakan kepalanya. Malam ini sudah terjadi suatu peristiwa di dalam kebun, Mungkin Pocu belum mengetahui dengan jelas bukan? Oha, aku memang kurang begitu jelas tentang peristiwa itu, Tapi aku rasa dengan kehadiranmu di situ urusan pasti beres, Jadi aku tidak khawatir sama sekali. Tapi kedatanganmu memang kebetulan sekali, Aku memang ada urusan yang hendak diruntingkan denganmu. Sikap maupun caranya berbicara dengan Sohon Sim ternyata luar biasa. Kesasungkannya, ini menandakan betapa tinggi dan berharganya kehadiran Sohon Sim di depan mata Pocu tersebut. Dengan wajah berat dan serius, Pelan-pelan Sohon Sim berkata, Peristiwa yang terjadi pertama kali pada malam ini adalah diculitnya Jigiyok oleh seseorang-orang tersebut kabur menuju ke arah barat laut. Kau maksudkan orang itu kabur ke arah barat laut Hei Im Hang nampak tertegun. Benar, sepanjang jalan orang itu melancarkan serangan secara keji dan berat, Secara beruntun dia telah melukai beberapa orang centeng kita yang sedang bertugas meronda malam, Namun usahanya menculik Jigiyok tidak lebih hanya suatu siasat memancing harimau turun gunung saja. Jadi orang itu masih mempunyai komplotan yang lain tanya Hei Im Hang terkejut. Benar, berhubung dia kabur menuju ke barat laut, Sepanjang jalan gerak-geriknya perhatian para centeng, Padahal hal-hal tersebut cuma merupakan bagian dari rencana mereka saja, Sementara itu rombongan lain yang telah menyelunduk masuk ke loteng-teng Matlo. Rupanya ketika Huan Cu Im dengan menggendong Jigiyok kabur menuju ke arah barat laut, Jigiyok tidak turut serta bersamanya karena dia pergi ke loteng-teng Matlo. Sambil tersenyum Hei Im Hang segera berkata, Oh oh, rupanya mereka mempunyai rencana untuk menyelamatkan Ching Im Totiang Tetapi siapa yang bisa menduga kalau Ching Im Totiang telah tunduk dan taklu kepada kita? Dari ucapan tersebut jelaslah sudah kalau Ching Im Totiang telah menyerah kalah Serta bergabung dengan pihak lawan Sohon Sim tertawa licik, Kemudian katanya, Sudah dapat dipastikan orang itu sejalan dengan Ki Yang Cutim pada malam itu, Namun kedatangannya di loteng-teng Matlo pada malam ini justru disambut oleh serangan gencar dari Ki Yang Cutim serta Hwan Tong, Akibatnya dia menjadi terkejut dan gugup sehingga melarikan diri, Sayang sekali hamba sedang mengejar jejak musuh di tempat lain sehingga tidak berhasil menghadang kepergian orang itu. Sebagaimana diketahui Chi Giyok dan Ki Yang Cutim serta Hwan Tong sesungguhnya berasal dari satu aliran, Tapi kedatangan Chi Giyok di loteng-teng Matlo pada malam itu justru disambut serangan gencar dari Ki Yang Cutim serta Hwan Tong, Jelas dibalik kesemuanya itu masih terdapat hal-hal yang tidak beres. Dalam pada itu Hei In Hang telah bertanya bagaimana dengan orang yang telah menculik Chi Giyok? Dia telah masuk ke dalam kuil Chi Im An. Sungguhkah perkataanmu itu paras muka Hei In Hang segera berubah hebat. Hamba sendiri yang melakukan pengejaran ke situ, Sayang sekali terlambat selangkah sehingga tak sempat menghalanginya masuk dia pun melompati pagar dan masuk ke dalam kuil. Hei In Hang termenung sebentar, setelah itu dia bertanya lagi. Bagaimana selanjutnya? Hamba duga dia pasti akan melarikan diri lewat belakang kuil, Maka hamba pun membawa orang serta bersembunyi di luar pagar pekarangan, Lebih kurang kentongan kedua, Orang itu benar-benar telah melompat keluar lewat pintu belakang. Apakahkah sempat melihat jelas siapakah orang itu tanya Hei In Hang kemudian sambil mengelus jenggotnya? Malam itu gelap tak berbintang udara sangat gelap sehingga sulit bagi hamba untuk melihat jelas tampang mukanya, Namun menurut pengamatan hamba dari gerak-geriknya, dia masih muda dan belum berpengalaman, Namun kepandaian silatnya benar-benar luar biasa sekali. Berkilat sepasang metu Hei In Hang, namun dia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Terdegar Esau Han Sim bercerita lebih jauh. Waktu itu dia sudah dikurung oleh keempat jago golok hamba, Siapa tahu di saat yang kritis telah muncul seorang perempuan berkerudung yang berhasil mementalkan senjata golok keempat orang jago hamba Hanya dalam satu gebrakan saja bahkan berhasil pula menotok jalan darah mereka. Perempuan ini sanggup merobohkan keempat jago golok kita dalam satu gebrakan saja, Kehebatan ilmu pedangnya boleh dibilang termasuk jagoan kelas satu dalam dunia persilatan. Hamba yang menyaksikan peristiwa itu menjadi sangat gusar, Maka hamba pun menerjang ke depan untuk melancarkan serangan dasyat. Ketika berbicara sampai di situ mendadak dia menghentikan sebentar kata-katanya, Setelah itu sambil mengangkat kepala dia bertanya lagi. Pocu, tahukah kau ilmu silat apakah yang telah dipergunakan perempuan itu Sewaktu hamba menerjang ke depan dan berusaha untuk membekutnya Hei Im Hang tersenyum. Sudah pasti Soh Chong Khan telah menjumpai semacam ilmu silat yang menunggal dan memiliki kedasyatan yang luar biasa sekali, Bukan demikian benar, Soh Honsim tertawa seram dia pergunakan ilmu jari Ken Hoa Chi. Paras muka Hei Im Hang segera berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat, Katanya setengah tercengang, kau maksud hasil perbuatan putriku? Hanya putri pocu seorang yang menjadi murid Kiyu Hoa Loni sambung Soh Honsim menyeramkan. Ilmu jari Ken Hoa Chi memang merupakan ilmu sakti andalan Kiyu Hoa Sini yang amat termasuhur dalam dunia persilatan. Agaknya Hei Im Hang masih kurang percaya sambil menggelengkan kepalanya berulang kali ia berkata, Biarpun putriku adalah murid Sini namun dia seorang murid setengah resmi, selama ini belum pernah belajar silat atas bimbingan Niko tersebut, Dari mana ia bisa memergunakan ilmu jari Ken Hoa Chi? Sekalipun bukan hasil perbuatan putrimu aku yakin tentu ada sangkut pautnya dengan putrimu. Lahmahirnya Hei Im Hang manggut-manggut, asalku undang putriku kemari dan kutanyakan secara langsung persoalannya tentu akan menjadi jelas. Tak sudah, kita tak usah terlampau terburu napsu, Menurut pendapat hamba, belum tentu putrimu akan menyingkap semua duduk. Persoalan kepada Pocu malah ada baiknya selasatu dua hari kemudian Pocu undang Hoa Popo datang kemari, dengan bertanya kepada Hoa Popo hamba rasa hasilnya tentu akan jauh lebih baik, daripada ditanyakan secara langsung kepada putrimu. Haa 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 haa, Dan Soh Chong Koan ada benarnya juga, tadi aku memang belum berpikir sampai ke situ, seru Hei Im Hang sambil tertawa tergelak. Berbicara sampai di sini dia lantas mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, kembali ujarnya. Aku mempunyai suatu persoalan yang ingin kurundingkan dengan Soh Chong Koan. Katakanlah Pocu buru-buru Soh Hon Sim berseru. Malam ini aku telah menjumpai seorang jago silat berilmu tinggi yang mengaku bernama Juyit Koai, aku telah membayar tinggi dirinya agar berseria menjadi Congkau Tau dari benteng kita ini. Juyit Koai Soh Hon Sim mengerutkan dahinya, belum pernah hamba dengar nama semacam itu di dalam dunia persilatan. Hei Im Hang tertawa bangga. Benar, dalam dunia persilatan memang belum pernah terdengar nama seseorang yang memakai nama Juyit Koai, namun ilmu silat yang dimiliki orang tersebut memang benar-benar hebat sekali. Jadi maksud Pocu, kau hendak menarik orang itu untuk kepentingan pribadi? Untuk kepentingan pribadi, sudah jelas kata-kata tersebut mengandung makna yang sangat mendalam, harap pembaca memperhatikan secara khusus. Hei Im Hang segera tertawa terbahak dua. Haaah, 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 aku memang mengandung maksud begitu. Urusan itu mah mudah untuk diselesaikan kata Soh Hon Sim kemudian dengan senyum tak senyum. Juyit Koai telah berjanji besok pagi-pagi sekali akan datang ke benteng untuk memangku jabatan, aku pikir tengah hari esok akanku selenggarakan perjamuan untuk menyambut kedatangannya, sekalian ku perkenalkan kepada semua orang. Hamba mengerti Soh Hon Sim kembali manggut-manggut. Matahari baru terbit, rumputan di kedua sisi jalan masih basah oleh embun pagi. Juyit Koai dengan rambutnya yang kusut bagaikan sarang burung, dengan tongkat besinya sebagai penyangga, selangkah demi selangkah menelusuri jalan setapak beralas batu. Setiap kali dia melangkah setindak bergemalah suara ketukan Toya yang keras. Tempat itu adalah sebuah jalan beralas batu yang berada sepuluh li di depan benteng Hei E. Sekarang, dia sudah menjadi kepala pelatih dari benteng keluarga Hei E, hari ini ia datang untuk memangku jabatan tersebut. Sebulan memperoleh gaji sebesar 3.000 tahil perak bagi seseorang yang belajar silat sudah jelas merupakan gaji tertinggi yang mungkin bisa memperolehnya secara halal. Tidak heran kalau Juyit Koai merasa semangatnya segera dan wajahnya cerah karena gembira setiap langkah kakinya juga nampak lebih enteng dan ringan. Di saat dia sudah hampir tiba di sebuah tanah lapang depan pintu gerbang benteng keluarga Hei E itu, tiba-tiba pintu gerbang dibentangkan lebar-lebar, kemudian muncul 4 orang centeng berbaju hijau yang segera menyebar ke dua belah sisi dan membungkukan badannya memberi hormat. Juyit Koai tertegun menghadapi sikap tersebut segera pikirnya di hati. Aku belum lagi sampai di pintu gerbang, mereka sudah membukakan pintu bagiku serta menyambut kedatanganku agaknya kedudukan seorang kepala pelatih memang cukup keren dan menereng. Sementara dia masih termenung, dari balik pintu gerbang telah muncul kembali serombongan manusia. Sebagai orang pertama adalah seorang tosu berjenggot hitam, dia adalah Ceng Im Totiang dari Gobi Pei. Menyusul kemudian adalah malaikat berwajah merah Lu Siu Tong, si pekihkan bulu emas Kiang Butin, si bintang kilat Huantong serta Lu Siu, murid Lu Siu Tong. Menyusul di belakang rombongan manusia tersebut adalah pemilik benteng keluarga Hei Eakni Hei Eim Hang serta si burung berkepala Sembilan Sohon Sim. Menyaksikan kemunculan Ceng Im Totiang sekalian, dengan cepat jurid Koai menghindar ke sisi jalan, kemudian pikirnya. Menurut berita yang kuterima, mula-mula si malaikat berwajah merah Lu Siu Tong lah yang mendapat undangan dari Hei Eim Hang untuk berkunjung ke benteng keluarga Hei E. Tapi semenjak kunjungannya, jejak orang itu hilang lenyap tak berbekas, sampai akhirnya Ceng Im Totiang tiba di Kim Leng dan mendapat tahu lenyapnya Lu Siu Tong, kemudian dia berkunjung ke Hei Eikah POO untuk mencari jejak suhengnya namun dia sendiri pun ditahan oleh pihak benteng keluarga Hei E. Menyusul peristiwa itu Ki Yang Cutin dan Huantong bersama-sama menyatroni benteng keluarga Hei E di tengah malam buta, namun usaha itu gagal yang berakibat mereka tertawan sudah jelas perbuatan mereka yang menangkapi orang-orang Go Bi Pei secara beruntun ini merupakan suatu rangkaian siasat yang telah dipersiapkan secara sempurna oleh pihak benteng keluarga Hei E, bisa jadi mereka memang mempunyai satu maksud tertentu. Apalagi bila ditinjau dari watak Hei E Im Hang yang licik dan berpikiran panjang, semestinya dia tahu bahwa menangkap harimau itu gampang melepas harimaulah yang susah, maka ia bersedia melepaskan orang-orang itu dengan begitu saja. Ching Im To Tiang dan Lu Siutong sekalian sudah berhenti di depan pintu gebang, mereka nampak berusaha untuk mencegak Hei E Im Hang dan So Hon Sim agar tidak menghantar lebih jauh. Hei E Im Hang serta So Hon Sim berdua dengan senyuman di Kulung segera mengucapkan kata-kata perpisahan, hubungan di antara tamu dan cuan rumah kelihatan amat baik dan kelihatan akrab. Setelah berpisah dengan Hei E Po Chu, berangkatlah Ching Im To Tiang sekalian untuk melakukan perjalanan, sedang Hei E Im Hang serta So Hon Sim masih tetap berdiri di depan pintu, dengan pandangan yang cerah dan senyuman kebanggaan menghiasi wajah. Mereka menghantar tamunya sampai lenyap dari pandangannya. Setelah Ching Im To Tiang sekalian tak nampak, Ju Yit Ko Ai baru menyeret tongkatnya sambil maju ke muka. Hei E Im Hang segera menunjukkan wajah berseri-seri begitu melihat kedatangan Ju Yit Ko Ai, sambil tertawa terbahak-bahak dia maju menyambut kedatangan tamunya, kemudian berkata, Cong Kau Tau memang seorang yang memegang janji, sudah lama si Yau Tau menunggu kedatanganmu. Tanda petik. Ju Yit Ko Ai segera memperlihatkan wajah terharu di samping berterima kasih sekali, buru-buru dia mejura seraya menyaut. Aku orang Shiju tidak lebih hanya seorang manusia gelandangan, sungguh bangga hatiku bisa peroleh perhatian yang begitu besar dari Pocu untuk memangku jabatan penting, Karena itulah sedari pagi-pagi aku sudah datang untuk memangku jabatan masa Pocu harus menyambut sendiri kedatanganku, aku orang Shiju sungguh tak berani menerimanya. Tanda petik. Hei E Im Hang merasa semakin bangga apalagi melihat rasa terharu yang tercermin di wajah orang itu, serta merta dia menggenggam sepasang tangan Ju Yit Ko Ai kencang-kencang kemudian setelah tertawa tergelak katanya. Haaah, 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 Juloko tidak usah sungkan-sungkan, dengan kepandaian silat yang dimiliki Juloko, sesungguhnya menjabat sebagai kepala pelatih dari benteng kami sudah cukup menurunkan derajat serta pamermu masa kau masih merendah juga? Sesungguhnya si Yauta memang bertulus hati hendak mempergunakan saudara sebagai tenaga ahli kami, sudah sepantasnya bila aku sendiri yang datang menyambut kedatangan Juloko, sudah lah, kau tak usah sungkan-sungkan lagi, apalagi sejak kini kita sudah terhitung orang sendiri. Setelah berhenti sebentar, dia pun menyambung lebih jauh. Mari, mari, biar si Yauta perkenalkan kalian berdua, dia adalah congkan benteng kami Sohon Sim, dan ini adalah kepala pelatih benteng kita yang baru Ju Yit Ko Ai, semoga. Kalian berdua bisa bersahabat lebih akrab Sohon Sim segera maju ke depan sambil menjura, katanya. Sudah lama si Yauta mendengar akan nama besar Juloko, selamat berjumpa, selamat berjumpa. Buru-buru Juhit Ko Ai menjura pula seraya tertawa terbahak-bahak. Hahaha Sohong Kuan terlampau memuji, aku tak lebih hanya seorang pengembara di dalam dunia persilatan, bila pocu tak menilai tinggi diriku sehingga bersedia memberi jabatan yang tinggi, Aku tak lebih hanya seorang pengemis tukang minta-minta, sebaliknya Soh Chong Kuan lah yang tersohor sekali, sudah lama aku orang si Ju mengagumi nama besarmu itu. Ju Loko memang kelewat sungkan, padahal dalam dunia persilatan banyak terdapat tokoh-tokoh silat berilmu tinggi yang tak suka akan nama besar serta kedudukan, justru kesediaan Ju Loko untuk menjabat sebagai kepala pelatih kami, hal ini merupakan suatu keuntungan buat benteng kami, selanjutnya mohon Ju Loko suka banyak memberi petunjuk. Ju Loko tertawa tergelak. Haaah, 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 aku orang si Ju baru saja datang, justru akulah yang membutuhkan banyak bimbingan dan petunjuk dari Chong Kuan. Tampaknya Hei Im Hang merasa puas sekali terhadap semua gerak-gerik yang diperlihatkan Ju Loko selama ini, dia segera tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua tidak usah saling merendah lagi, Ju Loko baru saja datang, ayo kita berbicara di dalam saja. Pocu, silahkan masuk Judit Koai buru-buru menjura. Hei Im Hang pun tidak sungkan-sungkan lagi, segera beranjak lebih dulu dari situ. Judit Koai dan Sohon Sim saling mengalah mempersilahkan rekannya agar berjalan di muka, tapi akhirnya Judit Koai beranjak lebih dulu kemudian baru disusul Sohon Sim. Mereka bertiga semuanya masuk melalui pintu gebang, menembusi pintu kedua kemudian menembusi serambi dan menuju ke kamar bakah Hei E. Pocu. Setelah mereka bertiga mengambil tempat duduk masing-masing, seorang gai yang berbaju hijau datang menghidangkan air teh. Dengan senyum di kulum Hei Im Hang bangkit berdiri dan mengambil sepucuk sampul merah dari meja tulisnya, kemudian ujarnya kepada Judit Koai. Congkau Tau baru saja datang, sebagai perasaan hormatku terhadap saudara, harap uang sebesar selaksa 8.000 tahil perak sebagai gaji selama 6 bulan ini harap Juloko terima lebih dahulu. Sembari berkata, dia mengeluarkan selembar uang kertas dari dalam sampul merah itu, betul juga, di atas uang kertas tadi tertera huruf selaksa 8.000 tahil perak. Begitu setelah diperlihatkan kepada Judit Koai, dia masukkan kembali uang kertas tersebut ke dalam sampul merah dan diberikan kepada Judit Koai. Tampaknya selama hidup Judit Koai belum pernah menjumpai uang perak sebanyak itu, sorot matanya kembali menunjukkan sinar kerakusan yang amat hebat. Wajahnya terlihat rasa kecut bercampur gembira. Dia segera mengulurkan tangannya ke depan, namun untuk sesaat tidak mengetahui harus menerimanya ataukah jangan. Kelima jari tangannya yang kasar lagi hitam apalagi sebagai tangan seorang yang bertenaga dalam amat sempurna, kali ini ternyata nampak sedikit gemetaran. Lama kemudian, ia baru mengangkat kepalanya memandang sekejap ke arah Hei Im Hang kemudian baru berkata agak tergagap. Pecu apakah, apakah uang perak sebanyak itu, men, menjadi milikku semua? Hem, hamba tak berani menerimanya. Begitu melihat uang dalam jumlah banyak sebutan pun segera berubah menjadi hamba, permainan sandiwara orang ini memang nampaknya amat bagus. Hei Im Hang menjadi semakin senang setelah melihat sikap lawannya, cepat-cepat dia berkata. Congkau toh boleh menerimanya dengan segera karena uang tersebut memang merupakan hakmu, ayolah, kau tak usah sungkan-sungkan lebih jauh. Akhirnya jurid koai menerimanya juga, kemudian wajah agak ia berkata, tanpa jasa tak akan menerima pahala hamba toh belum bekerja untuk pocu. Haaah, 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 hei Im Hang mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak. Bukankah Congkau toh sudah memangku jabatan? Wang gaji tersebut sudah seharusnya kau terima karena memang menjadi hakmu, apa yang aku lakukan tak lebih hanya membayar lebih dulu, jumlah yang sedikit tak usah kau pikirkan lagi di dalam hati, sebab umat persilatan kan lebih mengutamakan soal kesetiaan kawan? Maksudku untuk sementara waktu terpaksa aku hanya akan merendahkan saudara Ju agar mau menjabat sebagai kepala pelatih dulu, jika ada kesempatan lain tentu akan kuangkat Juloko untuk menempati kedudukan yang jauh lebih tinggi lagu. Ucapan pocu terlalu serius, jurid koai berseru penuh rasa haru, sementara tangannya sampul merah itu kencang-kencang, budi kebaikan yang pocu berikan kepadaku sudah melebih bukit yang tinggi, asal kau menghendaki tenaga hamba, sudah barang tentu hamba akan berjuang demi diri pocu. Hei Im Hong segera manggut-manggut. Sejak melihat Juloko semalam, aku sudah tahu kalau kau adalah seorang yang amat setia, apalagi sesudah mendengar perkataan cong kau tahu hari ini, aku merasa semakin berlega hati. Sohan Sim segera larut menimbrung pula. Pagi tadi aku mendapat tahu dari pocu tentang kehebatan Juloko semalam, sayang sekali tak sempat menyaksikan dengan metu kepala sendiri, boleh aku tahu, sebenarnya Juloko berasal dari perguruan mana? Tentu saja pertanyaan itu sengaja diatur oleh Hei Im Hong dan menyuruh dia untuk mengajukan keluar. Judit Khoai segera menghela napas panjang. Aai, kalau dibicarakan sungguh memalukan, sebenarnya Siaw teberasal dari perguruan Eng Jau Bun, sayang sekali, masa mudaku kurang benar sehingga gara-gara suatu peristiwa aku diusir dari perguruan, akibatnya selah 30 tahun terakhir ini, aku belum pernah menyinggung tentang perguruanku ini kepada siapa saja. Sebagai mana diketahui, benteng keluarga Hei Im Hong memang banyak mengumpulkan kawanan manusia yang berniat dari perguruan, baik itu golongan putih maupun sampah masyarakat dari golongan hitam. Sekarang Judit Khoai mengaku sebagai murid murtad dari perguruan Kuku Garuda, tak heran kalau Hei Im Hong segera mempercayainya, ya kalau tidak. Mana mungkin seorang itu sama sekali tak bernama padahal memiliki ilmu silat yang sangat hebat? Nah, itulah dia kata Hei Im Hong kemudian sambil tertawa, sejak kemarin aku sudah melihat bahwa jurus-jurus serangan yang kau pergunakan kebanyakan berasal dari perguruan Kuku Garuda. Judit Khoai tertawa pula, sesudah menjura dia berkata, terus terang saja ku katakan pocu, semenjak hamba diusir. Dari perguruan, hamba segera mengembara jauh keluar perbatasan sana dan bergabung lagi dengan perguruan tiang pekpaik cuma ilmu silat Kuku Garuda merupakan ilmu dasar yang kulatih semenjak kecil, hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Ada kalanya aku memang dapat menggunakan jurus-jurus tersebut tanpa ku sadari, rupanya hal ini tak lolos dari pengamatan pocu. Sikapnya seolah-olah terharu dan berterima kasih sekali terhadap Hei Im Hong, sehingga ia tak segan-segan mengungkapkan semua rahasianya secara berterus terang. Agaknya dia pun hendak menjelaskan kalau selama ini dia hanya bergerak di wilayah luar perbatasan saja, sehingga tak heran kalau umat persilatan di daratan Tionggoan tidak mengetahui tentang nama Judit Khoai. Kalau begitu, nama Judit Khoai yang congkau tahu pergunakan mungkin sekali juga bukan nama aslimu kata Hei Im Hong sambil tersenyum lebar. Didengar dari nada tersebut, tampaknya ia masih juga belum merasa berlega hati. Judit Khoai segera tertawa dingin. Harap pocu ketahui, nama asli hamba memang bukan Judit Khoai, nama tersebut baru ku pergunakan setelah berada di luar perbatasan, kalau dihitung-hitung sudah 30 tahun ku gunakan nama Judit Khoai tersebut sehingga lambat laun. Nama tadi menjadi namaku yang sebetulnya, rasanya sulit bagiku untuk mengganti nama tersebut lagi. Hei Im Hong mengangguk tiada hentinya setelah mendengar penjelasan itu, sambil mengelus jenggotnya ia pun bertanya. Congkau tahu, apakah hubunganmu dengan Huan Gi, pengurus rumah tangga adik angkatku cukup akrab? Panjang sekali untuk menceritakan persoalan ini, sebelum hamba berangkat keluar perbatasan tempoh hari, aku pernah mendapat bantuan yang cukup besar dari Huan Loko Ankeh di Kim Leng, kemudian hari aku baru tahu kalau dia pun masih terhitung seorang ciampue dari perguruan Kuku Garuda. Berapa hari berselang, kami bersua lagi di dermaga penyeberangan, ternyata dia pun masih kenali aku, setelah pembicaraan baru ku ketahui ia sedang menghantar seorang kongcu untuk bergabung dengan pocu. Di tengah jalan, aku pun melihat ada sekawanan penyamun yang berniat mencelakai Loko Ankeh, hamba pun segera menghajar kawanan cecunguk itu sampai kocar kacir, aai, sayang sekali hal tersebut belum dapat membalas budi kebaikannya dulu, Maka semalam ketika secara kebetulan aku lewat di sini, aku ingin datang menjenguknya lagi, siapa tahu justru berjumpa dengan pocu, hal ini boleh dibilang sungguh merupakan kebanggaan untuk hamba. Menanti jurid koai menyelesaikan perkataannya, Hei Im Hang baru berkata lagi dengan sedih. Tahukah Congkau toh bahwa Hwan Loko Ankeh telah meninggal dunia? Apa sekujur badan jurid koai bergetar keras, matanya terbelalak lebar-lebar, pocu mengatakan Loko Ankeh sudah meninggal dunia. Dengan wajah sedih Hei Im Hang segera mengangguk. Benar. Loko Ankeh memang sudah berusia lanjut, bisa jadi lantaran harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Maka tak berapa lama setibanya di sini, dia terserang angin duduk sehingga meninggal dunia. Sepasang mati jurid koai segera nampak berkaca-kaca, buru-buru dia menjura seraya berkata lagi. Hamba ingin memohon kepada pocu bolehkah aku tahu di mana jenazah Loko Ankeh disumayamkan? Bolehkah hamba untuk menyambangi serta berdoa di depan lelayonnya? Padahal dia sudah tahu kalau jenazah dari Loko Ankeh sudah dikirim pulang oleh Chiu Chong Koan, namun dia harus berlagak seakan-akan tak tahu. Sebagai pertanyaan bahwa Huan Chiu Im sama sekali tidak memberitahukan penjelasannya. Kini jenazah dari Huan Loko Ankeh sudah dikirim pulang oleh salah seorang Chong Koan benteng kami Hie Im Hang segera memberikan penjelasannya. Kembali jurid koai menghela nafas. Aai, kalau begitu budi kebaikan dari Loko Ankeh tak mungkin bisa kubalas lagi dalam kehidupanku kali ini. Berbicara sampai di situ, mendadak ia menjatuhkan diri berlutut di depan Hie Im Hang kemudian katanya lagi. Pecu sungguh seorang yang bijaksana, ternyata kau bersedia mengaturkan segala sesuatunya bagi Loko Ankeh sehingga dikebumikan di dalam tanah. Atas kebaikan ini harap terimalah hormat dari hamba ini, juga sebagai balas budi hamba terhadap Loko Ankeh. Buru-buru Hie Im Hang bangkit berdiri sambil membangunkan orang itu dari tanah, katanya. Chong kau tahu, harap kau jangan banyak adat, silahkan duduk dan mari kita bicarakan sebaik-baiknya, apalagi aku pun sudah seharusnya berbuat bikin juid koai segera duduk kembali di kursinya. Dengan demikian Hie Im Hang sudah mulai dapat mengenali identitas maupun asal-usul dari juid koai, dia juga mulai mengenali watak serta tabiat dari orang tersebut. Bisa jadi, semasa masih muda dulu dia telah melakukan suatu kesalahan besar yang tak bisa diterima oleh perguruan, karena diusir dari perguruan maka sebagai pemuda yang berdarah panas, dia pun mengembara di dalam dunia persilatan, di mana terdorong pula oleh perasaan tak puasnya, terakhir dia mengembara jauh keluar perbatasan sana dan berganti perguruan. Namun begitu, dia kelihatan sebagai orang yang berhati jujur, asal ada orang pernah melepaskan budi kepadanya, maka ia tak pernah melupakan budi kebaikan tersebut. Cuma ada satu hal yang membuatnya khawatir, bila didengar dari nada pembicaraannya, orang ini seperti mempunyai jiwa yang lurus dan gagah, andai kata rahasia mereka sampai ketahuan. Namun hal ini pun tidak usah dikhawatirkan lebih jauh, karena dia sudah mempunyai persiapan yang cukup matang tentang hal ini. Membayangkan kesemuanya itu, tanpa terasa sekulum senyuman menghiasi wajah Hei Im Hong. So Han Sim mendongakan kepalanya dan memandang sekejap keadaan cuaca, kemudian sambil bangkit berdiri katanya sambil tersenyum. Waktu sudah lewat, Pucu, Congkau Tau, silahkan menuju ke ruang sebelah barat. Orang ini rupanya memang berwajah senyum tak senyum, walaupun sedang tertawa namun selalu memberikan perasaan seram bagi yang melihatnya. Baik kata Hei Im Hong manggut-manggut, sambil bangkit berdiri, hari ini Congkau Tau baru saja datang aku telah menyiapkan sedikit arak untuk menyambut kedatanganmu. Tanda petik. Dengan penuh rasa berterima kasih jurid kuai bangkit berdiri, lalu katanya sambil menjura berulang kali. Hamba baru saja datang, setitik jasa pun belum kulakukan, tapi Pucu sudah begitu baik kepadaku, sungguh membuat hamba tak tahu bagaimana mesti menerimanya Hei Im Hong tertawa. Congkau Tau tidak usah sungkan-sungkan, memang beginilah rasa hormatku atas diri Congkau Tau, lagi pula dalam benteng masih terdapat beberapa orang pelatih lagi, di kemudian hari mereka semua akan menjadi anak buahmu, dan perlu bimbingan serta pengawasan dari Congkau Tau, jadi pertemuan ini perlu juga untuk saling pertemukan kalian semua, agar bisa saling mengenal satu sama lainnya. Kalau Tau Pucu memang berniat demikian, tentu saja hamba tak berani menampik, kata jurid kuai kemudian merendah. Begitulah, Hei Im Hong segera berjalan lebih dulu disusul dengan lainnya, mereka bersama-sama meninggalkan kamar baka menuju ke ruangan sebelah barat. Ruang sebelah barat tentu saja terletak di gedung barat, jadi saling berhadapan letaknya dengan gedung timur di mana Hwan Chu Im berdiam. Sesudah keluar dari pintu bulan, sebuah kebun bunga terbentang luas di depan mata, dekat dinding terdapat sebuah gunung-gunungan yang tingginya jauh melebih dinding pekarangan. Ruangan terdiri dari lima bagian tengah terdapat tiga buah yang dihubungkan dengan pemandangan yang indah, suasana di situ semuanya mewah dan megah. Sementara itu, dalam ruangan sudah menunggu empat orang manusia, melihat kedatangan Seng Po Chu, serentak mereka bangkit berdiri untuk menyambut. Dengan senyum di kulum Hei Im Hong manggut-manggut, lalu mengajak jurid kuai masuk ke dalam ruangan, setelah mengulapkan tangannya dia berseru. Harap kalian mengambil tempat duduk. Ia sendiri menempati kursi utama, sedang jurid kuai dipersilahkan menempati kursi di sisi kirinya. Beberapa kali jurid kuai menampik, tapi akhirnya setelah dipaksa berulang kali dia baru menempatinya. Kemudian dengan senyum di kulum Hei Im Hong baru berkata, Kau tau berempat, mari ku perkenalkan pada kalian congkau tau baru dari benteng kita, dia adalah jurid kuai juloko. Kemudian sambil menurling keempat orang itu, dia pun perkenaikan satu per satu. Mereka adalah si bangawabu-abu jin siu, si golok pemutusnya watu ithwi, si terbang di atas rumput sankok piau serta si kuda langit becuan gi. Serentak keempat orang itu menjura seraya berkata, Hamba sekalian menjumpai congkau tau, di kemudian hari. Mohon congkau tau sudi memberi banyak petunjuk. Tanda petik. Jurid kuai mengetukan tongkatnya berulang kali ke atas tanah, lalu menjura beberapa kali, sahutnya. Loko berempat tak usah merendah, siau tebisa memangku jabatan ini tak lain karena kesudian pocu untuk memberi muka kepadaku, di kemudian hari justru akulah yang masih memerlukan kerjasama dari loko berempat, dengan begitu baru bisa membalas budi kebaikan yang telah pocu berikan. Hei Im Hang merasa puas sekali setelah mendengar jurid kuai berulang kali mengatakan berhutang budi kepadanya, ia segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 arak yang amat lezat. Pocu silahkan bersantap kata Sohon Sim kemudian sambil bangkit berdiri. Hei Im Hang segera bangkit berdiri, lalu sambil tertawa dia mengangkat tangannya dan berkata, Congkau Tau baru datang hari ini, sudah sepantasnya bila kau menempati kursi utama. Dari perkataan tersebut sudah jelas terlihat bahwa Seng pemilik benteng keluarga Hei E ini menaruh penghargaan yang amat tinggi atas kepala pelatihnya. Jurid kuai mengetukan pongkatnya serta menjurah berulang kali, soal ini hamba tak berani menerimanya. Congkau Tau Sohon Sim turut membujuk. Kau baru datang, meski bukan tamu agung, namun perjamuan ini khusus memang dipersiapkan pocu untuk menyambut kedatanganmu, sudah sepantasnya bila kau menempati kursi utama, bila kau masih sungkan-sungkan terus, bukankah sama artinya dengan memandang asing kepada kita semua? Jurid kuai memang seorang yang periang, dia lantas menjurah kepada Hei Im Hang. Kalau begitu biar hamba menurut perintah saja, dengan cepat dia menempati kursi di sisi kiri. Hei Im Hang segera menempati kursi utama sedangkan Sohon Sim serta keempat pelatih yang lain duduk secara beruntun. Kedua orang gayang baju hijau itu segera mengambil poci dan memenuhi cawan dengan arak. Hei Im Hang mengangkat lebih dulu cawan araknya, kepada Jurid kuai katanya. Benteng kita dapat memperoleh Juloko sebagai kepala pelatih, boleh dibilang kejadian ini merupakan suatu keberuntungan buat kami, mari, cawan arak yang pertama ini anggap saja sebagai rasa hormatku untuk kepala pelatih, mari kita keringkan selesai berkata, dia lantas meneguk isinya sampai kering. Jurid kuai mengangkat pula cawan araknya, kemudian berseru agak gugu. Ucapan pocu terlalu serius, hamba bisa mengikuti pocu hal ini dikarenakan hamba telah menemukan majikan yang bijaksana, sudah sepantasnya hambalah yang menghormati arak untuk diri pocu. Dia pun mengangkat cawannya serta meneguk isinya sampai kering. Dua orang dayang yang berdiri di sisi meja perjamuan segera maju ke depan dan memenuhi cawan mereka dengan arak. Menyusul kemudian Sohon Sim turut bangkit berdiri dan berseru sambil mengangkat cawannya. Cawan arak hamba ini ku persembahkan bagi keberuntungan pocu yang berhasil mendapatkan pembantu. Baik dan menghormati Congkak Tau yang telah memangku jabatan terhormat. Sekali teguk dia pun menghabiskan araknya. Sambil tertawa dengan terbahak-bahak Hei Im Hong serta Juyit Kuai bersama-sama meneguk pula isi cawan mereka sehingga mengering. Menyusul kemudian Jin Siu sekalian keempat orang pelatih pun secara bergiliran menghormati Juyit Kuai dengan secawan arak. Nampak sekali kegembiraan Hei Im Hong, apalagi setelah diketahui bahwa Juyit Kuai berilmu silap tinggi dan bersedia pula bekerja baginya, tak heran kalau rasa riang dalam hatinya tak terlukiskan dengan kata-kata. Setiap kali cawan diangkat, isinya segera diteguk pula sampai habis. Sebaliknya Juyit Kuai sudah puluhan tahun mengembara dalam dunia persilatan, kini sekali loncat menjadi seorang ketua pelatih, ditambah pula sekaligus mengantongi uang sebesar selaksa 8 ribu tahil perak. Mendapat pula penghormatan yang sangat tinggi dari rekan-rekannya, dengan cepat ia perlihatkan rasa gembira dan bangga yang tak terlukiskan, perasaan was-was yang semula masih ada pun kini turut hilang lenyap tak berbekas. Setiap kali orang lain mengangkat cawan, dia segera mengangkat cawan pula serta meneguk habis isinya. Hei-e Im-hang semakin girang lagi setelah menyaksikan kejadian tersebut, sebab hal ini akan semakin permudah usahanya untuk melaksanakan rencana yang telah dipersiapkan. Semua hidangan yang berada di atas meja rata-rata merupakan hidangan yang lezat, dalam suasana gembira, mereka makan dan minum dengan penuh kebebasan. Pada saat itulah, Seng Dayang telah kehabisan arak sehingga mengundurkan diri dengan membawa poci kosong, tapi Dayang yang lain segera maju pula dengan membawa poci yang lain. Pocu, Sohan Sim segera berkata sambil bangkit berdiri, biar hamba sekali lagi menghormati dirimu dengan secawan arak. Setelah menghormati Seng Pocu, otomatis selanjutnya dia akan menghormati Seng Ketua Pelatih. Hei Im Hang mengangguk tanda mengerti katanya sambil tertawa terbahak-bahak, baik, malam ini kita harus minum sampai sepuas-puasnya mereka berdua segera saling meneguk habis isi cawan masing-masing. Dalam pada itu, si Dayang yang mengundurkan diri tadi sudah muncul kembali sambil membawa poci dengan penuh arak. Seperti sengaja tak sengaja, Sohan Sim segera memandang sekejap ke arah Dayang tersebut. Seng Dayang segera menundukkan kepalanya dan memenuhi cawan kosong di depan Sohan Sim dengan arak. Sohan Sim sengaja mengangkat kepalanya, kemudian berseru. Mengapa tidak kau lihat, bukankah cawan di depan Congkau Tau juga kosong? Masa cawanku yang dipenuhi arak lebih dulu? Ayo cepat kau penuhi pula cawan Congkau Tau yang kosong dengan arak. Dayang tersebut mengiakan, sesudah memenuhi cawan Sohan Sim dengan arak dia pun menutupi juga cawan Jurit Kauai dengan arak. Serta Merta Sohan Sim mengangkat cawannya seraya berkata, Tidak kunyana kalau takaran minum arak dari Congkau Tau benar-benar hebat, orang kuno bilang. Bila arak bertemu dengan penggemarnya, sepuluh cawan pun terasa kurang. Mari, 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 biar ku hormati dirimu dengan tiga cawan arak lagi. Arak yang berada dalam cawannya berasal dari satu poci dengan arak yang dituangkan ke dalam cawan Jurit Kauai. Seharusnya kejadian macam ini tak berakal akan menimbulkah kecurigaan diri Jurit Kauai.